Nama saya Kristian Mulyadi, saya dari paroki Trinitas Cengkareng. Cengkareng itu dekat bandara harusnya, paroki yang sekitaran bandara. Nah, teman-teman, saya punya dua tugas pendampingan, mendampingi hidup dua orang wanita dalam hidup saya. Saya punya satu orang istri dan satu anak perempuan, anak saya baru ulang tahun keempat, beberapa hari yang lalu. Dan saya mendampingi dua persekutuan doa anak muda di paroki Trinitas dan di paroki Makulata. Lalu kemudian BPKP KKKJ, Badan Kelayanan Keuskupan Pembaharuan Karismatik Katolik, Kuspanang Jakarta, memberi saya tanggung jawab sebagai koordinator pembinaan para persekutuan doa orang muda di Jakarta. Jadi rasanya itu perkenalan dari saya ya teman-teman. Teman-teman boleh buka micnya, nggak apa-apa. Daripada saya rasanya ngomong sama tembok, asalkan nggak bocor, nggak apa-apa. Buka aja. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa ngomong, ngomong aja. Kalau nanti kemudian saya tanya. Jadi saya nggak berasa ngomong. Siap, siap. Karena dari kemarin saya ngajar online itu rasanya ada yang kurang ya gitu ya tiap kali mau ngomong. Berasa dikacangin ya, Pak. Kalau begini saya ngomong. Iya, apalagi kalau sebisa mungkin kalau internetnya stabil, silahkan buka videonya. Jadi saya bisa lihat muka ekspresi dan segala macam. Kalau semuanya tutup video, saya berasa ngomong di radio tau nggak, teman-teman. Oke ya. Lalu kemudian pada sore hari ini temanya social distancing. Ini sebenarnya berkelanjutan dengan apa yang kemudian teman-teman lakukan selama dua minggu terakhir ya. Dengan Koperdi dan Cigres ya, dokter Gres ya. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Unit care, Kak. Apa? Unit care. Oh, unit care itu maksudnya kompil. Unit care itu kayak kombas, betul. Kombas. Jadi, ini ya kelanjutannya dari apa yang kemudian dilakukan oleh Koperdi dan Cigres. Sepertinya ada hal-hal yang mungkin akan sama dan bertabrakan, tetapi dengan penekanan yang berbeda. Setelah kita menerima dan mengerti kalau usia dengan segala sisi kemanusiaan kita, entah kita orang-orang yang nggak pernah hadir di acara-acara rohani kayak gini, entah itu kita ini orang-orang yang rajin ke gereja, ke PD, ikut pelayanan, dan sekalipun seorang rohani, sekalipun kita ini punya sisi manusiawi yang lemah. Ada bagian-bagian di mana orang nggak tahu rupanya apa yang kita perbuat di dalam pintu-pintu yang tertutup. Tetapi ingat, bagian-bagian ini terbuka juga di hadapan Allah. Kalau saya kasih gambaran, paling gampang ini mendefinisikan dosa. Ini benar ya dosa-dosa yang tertutup kan maksudnya kan ya? Dari kemarin pembahasannya adalah tentang saya. Setuju ya? Kalau saya kasih gambaran, lewat pendekatan psikologi, Kalau teman-teman ada yang kuliah psikologi, ini pasti pernah lihat jendela-jendela jauh hari yang dilakukan oleh para psikolog untuk mendefinisikan atau untuk supaya manusia kan kenal, memahami dirinya. Mereka membagi jendela jauh hari Windows ini, jendela jauh hari ini, dibagi dalam empat kwadran. Ada kwadran open self, blind self, hidden self, unknown self. Kalau teman-teman lihat di kwadran yang open self ini adalah information about you, Anda, dan orang lain tahu tentang Anda. Tetapi ada yang bagian tentang blind self, tentang informasi di mana ada orang lain enggak tahu tentang Anda. Orang lain tahu, tetapi Anda enggak tahu. Contohnya, Anda enggak pernah berasa Anda ini galak, Anda ini sotoy, tetapi orang-orang yang ngomong. Kalau Anda tanya sama orang-orang, siapa? Gue? Kemudian mereka semua ngomong, lu galak, lu ini. Lu baru enggak saat itu, itulah tempat-tempat di mana kwadran ini berada. Tetapi ada satu kwadran di mana orang lain enggak tahu siapa lu. Siapa yang Anda lakukan sebenarnya sungguh-sungguhnya di belakang, integritasmu. Enggak tahu, tetapi hanya Anda yang tahu. Dan Tuhanmu tahu tentang apa yang terjadi di balik-balik pintu-pintu yang tertutup itu. Jadi, ini adalah tempat-tempat di mana kalau menurut saya dalam pemikiran rohani saya, di dalam... Bentar, saya berhenti share dulu. Di dalam pemikiran rohani saya, tempat-tempat di mana segala sesuatu yang tertutup inilah, kalau itu ada dosa termasuk di dalamnya, ada habit-habit yang jelek. Inilah tempat-tempat di mana malah tambah subur dan berkembang biak dengan baik. Tempat-tempat yang kalau ini enggak dibawa ke dalam sisi terang, dibiarkan terus-menerus, tidak diolah, tidak diurus. Inilah yang namanya akan berkembang biak menjadi dosa-dosa yang berikutnya. Maka, tempat bagian-bagian ini, kalau kemarin kita udah belajar juga di UC, maka butuh keputusan untuk Anda dan saya datang kepada Allah, kepada karya ilahi, ulurkan tangan kita kepada Tuhan. Karena saat-saat itulah kita butuh rahmat Allah yang mendalam untuk lepas dan bebas dari dosa-dosa macam ini. Bagian yang ini, sekali lagi saya katakan, butuh dibawa kepada terang Kristus. Sehingga lu enggak berjuang sendiri. Gue enggak berjuang sendiri. Ada rahmat Allah dan ada bantuan-bantuan orang-orang yang mendoakan Anda dan saya. Sehingga mentalitas kita akan menuju kepada kebenaran yang sejati. Bukan berusaha menutup, menutupi selama-lamanya hal-hal yang macam ini. Makanya teman-teman disediakan fasilitas-fasilitas seperti UC, seperti KOMBAS, seperti KOMSEL. Sehingga teman-teman ada teman seperjalananmu di dalam persiarahan di dunia ini. Saya rasa itu yang kemudian dibahas ya. Walaupun saya hanya sekilas lihat kisi-kisi mereka dan tidak mendengar apa yang Kofardi dan Cigres bicarakan. Tetapi rasanya harusnya mencakup seperti itu ya, benar ya? Atau saya salah? Enggak ya? Kira-kira seperti itu ya? Jadi maka sekarang sore hari ini, actionnya apa yang kemudian kita harus lakukan setelah udah dari bantuan dari komunitas, teman-teman rohani, lalu kemudian sudah datang kepada Allah, mengakui dan berusaha bertobat, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kemudian tidak terjatuh lagi dan saiklenya tidak ke situ lagi? Karena biasanya dosa-dosa yang tidak terlihat ini menjadi habit sebenarnya. Dosa yang terus-menerus dilakukan. Saya pernah dengar dari seorang pastur, lalu seringkali kita bertanya-tanya, kalau Anda sekolah di sekolah katolik, seperti saya nih dari SD, SMP, SMA, saya sekolah di sekolah katolik. Yang semuanya setiap tahun ada selalu, sebelum Natal dan Pasca itu selalu ada ngaku dosa bersama di sekolah. Promonya datang ke sekolah. Lalu kemudian kita bingung dong, tiap hari lagi, dari sejak saya SD ini saya nulis tuh, sebelum masuk ke ruang pengakuan dosa, apa aja yang harus saya tulis di dalam, apa yang harus saya ucapkan ketika masuk ke ruang pengakuan dosa. Lalu sebagian besar pada hari-hari masa kecil saya, saya ingat persis, romo-romo itu selalu mengatakan, berarti ini, kan selalu ada briefingnya, kalau di sekolah-sekolah katolik, sebelum ngaku dosa, apa aja dan segala macem. Mereka selalu bilang, coba tuliskan dosa yang paling sering lu lakukan. Yang pertama, yang paling lu sering lakukan berulang-ulang terus. Itulah yang kemudian harusnya Anda dan saya ucapkan di dalam ruang pengakuan dosa. Kalau Anda nggak ucapkan di dosa-dosa yang macam itu, yang padahal seringkali dilakukan, artinya ada samping dalam hidupmu lu malu mengakuinya. Maka, saya akan mulai dengan satu cerita untuk mengawali tema yang baru ini, social distancing ini. Saya akan mengawali dengan ceritanya Daud. Anda tahu, Daud siapa? Tahu dong? Raja Daud, King David. Anda bisa melihat ceritanya di dalam perjanjian lama di kitab apa, yuk? Kitab Daud lagi lu bilangnya. Lu cari sampai bawah taktuh, nggak ada Daud di sini. Adanya di Samuel. Tahu ya Samuel ya? Cerita tentang Daud itu banyak ditemukan di Samuel. Dari satu Samuel, dua Samuel, dan segala macamnya. Itulah cerita tentang Daud. Saya akan masuk ke dalam satu cerita Daud yang paling terkenal. Salah satunya yaitu ketika dia selingkuh dengan Bethseba. Anda bisa temukan perikok Daud dan Bethseba itu di dalam 2 Samuel 11, ayat 1 sampai dengan 27. Kalau nanti ada waktu di rumah, pastilah ada waktu lah di rumah. Hari Sabtu nggak ngapa-ngapain kan. Misalnya gue nggak capek, tinggal duduk nonton TV doang besok atau hari ini. Nanti bisa dibaca 2 Samuel 11, ayat 1 sampai dengan 27. Tentang Daud dan Bethseba. Tetapi kita semua yang menjadi orang Katolik yang sering ikut CD seperti ini, rasa-rasanya tahu kemudian cerita itu tentang apa. Yaitu cerita tentang yang saya bilang, Daud itu bersina dengan Bethseba. Siapa Daud? Sebelum kejadian itu, dan setelah kejadian itu dia tetap orang raja sebenarnya. Dia bukan sekedar raja doang loh. Tetapi dia adalah penyembah, pemuji Allah atau dinamakan dengan pemasmur. Ada begitu banyak masmur yang Daud tulis. Yang kemudian Anda bisa baca di dalam kitab masmur. Ada begitu banyak hal-hal kehebatan yang dilakukan oleh Daud. Daud yang begitu besar, Daud yang kalau misalkan Anda baca di dalam firman Tuhan, dikatakan dia ini orang yang hatinya berkenan di hadapan Allah. Tetapi kenapa orang yang hatinya berkenan di hadapan Allah, seorang pemasmur luar biasa ini, lalu jatuh ke dalam dosa yang kemudian fatal. Dia ini apa dosanya Daud? Kita suka hobi ini, gosip nih. Sekarang kita gosip lah. Kita lihat-lihat kejelekan dan dosanya Daud apa aja. Orang suka ngitung-itungin dosa orang loh. Kita hitungin bersama-sama di Zoom ini. Apa dosanya Daud? Semua orang tahu dosanya bersinah dengan Betseba. Tetapi ada yang lebih banyak lagi dari itu rupanya. Kalau Anda tahu, Anda baca nanti di 2 Samuel 11, 1 sampai dengan 27, Daud itu bukan sekedar bersinah. Jadi ceritanya suatu kali Daud itu ngeliat cewek lagi mandi yang namanya Betseba. Kalau lihat dong dosa gak? Kalau gak kepikiran, enggak. Dosa-dosa? Enggak tahu. Itu jawabannya. Kalau gak nafsu gak dosa? Gimana gak nafsu? Kalau cewek telanjang kok cowok masak gak nafsu? Iya berarti dosa. Tanya dok berarti nantinya kalau dulu gak nafsu ngeliat cewek telanjang, cakep. Benar gak? Ada yang masalah dalam hidup luartinya. Kalau cuman lihat, kalau menurut saya nih, kalau saya ditanya begini. Kalau lihat dosa gak? Lihatnya bagaimana dulu? Bahasa Indonesia terbatas. Tetapi saya bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Kalau saya sekedar see, itu it's okay. Tapi observe and watch itu masalah buat saya artinya. Tahu ya observe and watch itu sama-sama ngeliat. Dengan fokus yang berbeda. Kalau akhirnya lingering in my mind, lingering itu berkemban, jangan dalam pikiran saya. Ini masalahnya. Itu yang terjadi oleh Daud sebenarnya. Dia bukan sekedar melihat, tapi dia mau dan berkehendak. Dan melakukan eksekusi niatnya. Sehingga dia berdosa. Maka ketika dia berdosa, dia bersinah, hebet sebanya apa? Hamil. Ini problem. Ya pasti problem lah. Dia bikin skandal yang besar. Di satu kerajaan dia. Lalu kemudian, ini kerajaan Allah yang dibangun dengan fondasi Allah. Bikin rajanya, rajanya bikin orang hamil. Dan itu punya suami. Si Uriya. Lalu Daud melakukan rencana jahat nomor satu. Apa yang dilakukan Daud di dalam rencana jahat yang nomor satunya? Dia panggil suaminya pulang dari medan perang. Supaya apa? Supaya suaminya tidur sama Betseba. Supaya semua orang gak sadar. Kalau anak itu adalah hasil hubungan gelapnya Daud dengan Betseba. Itu rencana jahat loh. Ini Daud loh. Yang begitu hebatnya bikin rencana pembohongan besar-besaran ini. Menutupi apa yang kemudian dia perbuat. Dia gak secara kesatria, dia gak secara gentle mengakui kalau dia buat salah dan dia berdosa dan mengakui kepada Tuhan. Dia bikin rencana jahat nomor satu. Gagal gak? Gagal. Puria yang pulang dari medan perang ngapain? Dia tidak masuk ke rumahnya. Dia gak ada di luar rumah. Seluruh kota lihat dia. Satu kota itu lihat dia. Dia punya solidaritas tingkat tinggi kepada teman-teman yang di medan perang. Sehingga dia tidak menyentuh istrinya. Maka Daud tahu dia dalam masalah. Maka Daud bikin rencana jahat nomor dua. Udah begitu dia gak kapok-kapok Daud. Dia gak bertobat. Dia bikin rencana jahat nomor dua. Ngapain? Balikin si Uria ke medan perang supaya mati. Ditaruh di dagian garis paling depan. Lalu dia ngomong sama tentaranya yang lain. Sampang limanya. Kalau dia taruh di sana dan jangan bantuin perang lah. Ibaratnya gitu kasamnya lah. Ibaratnya matilah dia. Bener gak? Daud bukan sekarang melakukan perencanaan jahat doang yang dilakukan. Tapi dia seorang pembunuh sebenarnya. Pembunuh berencana. This was the same David. Ini Daud yang sama loh. Daud yang sama yang menang lawan Goliath. This was the same David who won over Goliath. Ini Daud yang sama. Yang bikin legacy bersama Tuhannya. Ini Daud yang mengatakan ketika dia bertemu sama siapa tuh? Goliath. Lu datang boleh dengan lembing dan pedang dan segala macemnya. Tapi aku datang bersama dengan Tuhan. Dia mengatakan itu lu sama Goliath dan memenangkan pertempuran itu. Ini orang yang diurapi loh oleh Samuel. Yang Samuel cari-cari anaknya siapa tau gak? Bapaknya Daud siapa namanya? Lupa kan pada kan? Gak tau kan? Bapaknya Daud namanya Isai. Dia cari-cari diantara anak-anaknya yang lain. Ketemulah si Daud ini. Tapi segala sesuatu panjang lebar dosanya Daud. Yang tadi saya cerita. Kesalahannya Daud dimulai dari apa tau gak? Dimulai dari kata malas. Kalau Anda baca sekarang buka Alkitabnya. Dibaca di 2 Samuel 11 ayat yang satu aja. Sudah ketemu. Oh gak dibuka ya deh tadi. Iya buat di rumah. Tapi kan di rumah nih sekarang loh orang. Saya bacain deh. Biar cepat. 2 Samuel 11 ayat satu. Pada pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maka Daud menyuruh Yoab. Maju beserta seorang-orangnya dan seluruh arah Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Braba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Coba ya. Saya. Ayat 2. Sekali peristiwa. Pada waktu petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dari dua ayat itu. Kita tahu. Ini orang lagi males. Pada waktu pergantian tahun. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Dia raja bukan? Raja. Dia perang nggak? Enggak. Terus ayat 2. Sekali peristiwa. Pada waktu petang. Petang siang pagi malam. Siang. Siang. Petang tuh siang mau ke sore. Iya siang mau ke sore. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Yang bangun siang-siang kan orang males. Bener nggak? Dia jalan-jalan di atas istana. Ini padahal lagi keadaan medan perang. Sotoh tuh. Kalian baca sotoh. Sotoh itu balkon. Balkon. Biasanya balkon lah kasarnya lah. Sotoh itu. Lebih gampangnya. Dia jalan-jalan di atas balkon istananya. Baru lihat. Kecewa mandi. Ini males. Kata utamanya males. Semua hal yang menakutkan di dalam perikop ini. Terjadi karena kemalasan Daud. Kalau Amsal mengatakan. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya. Sudah menjadi saudara dari si perusak. Ada hal-hal baik yang hancur. Karena kemalasan. Kalau kata-kata. Ini ada kata-kata bagus nih. Saya copy aja nih. The pocket catholic catechism. The pocket catholic catechism. Yang ditulis disusun oleh John Harden Jesuit. Saya gak ketemu versi bahasa Indonesianya. Dikatakan slot. Slotoh males. Is the desire for is. Slot is the desire for is. Keinginan untuk punya kenyamanan. Salah gak? Enggak. Tapi menjadi masalah ketika. Kata-kata selanjutnya. Even at the expense of doing the non-will of God. Bahkan kalau harus mengorbankan. Kehendak Allah. Ini yang jadi masalah. Karena whatever we do in life. Apapun Anda yang Anda dan saya lakukan di dalam hidup kita. Semua butuh effort. Everything we do is to be a means of salvation. Apa yang Anda dan saya lakukan. Semuanya untuk keselamatan. The slothful person. Orang yang malas. Is unwilling to do what God wants. Because ada effortnya. Maka slot menjadi dosa. Ketika itu semua memperlambat. Dan menghentikan semua energi yang kita harusnya habiskan. Untuk sebuah keselamatan. Bisa jadi keselamatan hidupmu pribadi. Bisa keselamatan hidup orang lain. Malas itu bukan sekedar malas olahraga. Malas bangun pagi. Itu malas yang biasa. Tetapi yang saya mau katakan soal di dalam malas. The seven deadly sins. Yang dibahas oleh si John Hardon. Yang kemudian banyak dikutip oleh Thomas Aquinas. Di dalam buku Summa Teologianya. Tentang kemalasan. Dikatakan panjang kali lebar Thomas Aquinas. Dan kemudian satu tema utamanya. Yang dimau katakan adalah. Kemalasan destroys a spiritual life. Dia menghancurkan kehidupan rohani. Maksud dosa ini bukan malas yang tadi saya sebutkan. Malas olahraga. Malas makan. Dia yang malas makan gak? Kalau putus pacar malas makan. Lalu kemudian malas bangun pagi. Tapi ini malas yang berkaitan tentang ilahi. Hal-hal yang ilahi. Malas yang berkaitan tentang kebenaran hakiki. Yang membawa orang pada tujuan keselamatan. Ini malas yang macam ini. Kenapa hubungannya dosa-dosa ini dan malas? Karena kemalasan yang ini menghancurkan kehidupan spiritualitas. Dan membawa kita kepada dosa-dosa yang berbahaya. Maka poin yang pertama. Cuman ada dua poin dari apa yang kemudian permenungan lewat Zoom. Pada sore hari ini. Poin yang pertama. You must have a great discipline spiritual life. Anda harus punya kedisi penerian rohani yang baik. Ada satu masa. Saya tinggal di biara. Saya ini tadinya mau jadi pastor saya pikir. Di Surabaya di OPE, Order of Preachers. Ordo pengkotbah. Di Jakarta ini gak ada. Kalau di Santo Santanya orang-orang OPE itu adalah Santa Thomas Aquinas, Santo Albertus Magnus, Santa Catarina dari Siena. Itu mereka para OPE, Order of Preachers. Nah, suatu hari saya tinggal di biara OPE di Surabaya. Karena saya pikir saya mau jadi pastor hari itu. Beberapa tahun yang lalu. Sebelum saya kawin lah ya, pastilah. Nah, saya pikir. Lalu saya hidup bersama mereka, para frater-frater itu. Lalu kemudian melihat cara mereka hidup, cara mereka berdoa. Lalu kemudian saya mengajukan satu pertanyaan kepada Romonya di sana. Waktu itu Romo Adrian OPE. Kalau kalian pernah kenal, dengar sama Romo Adrian. Nah, itulah Romo Adrian yang saya ajak ngomong waktu itu. Lalu saya tanya sama Romo Adrian, Father, saya punya satu pertanyaan yang masalah buat para pria tentunya yang akan jadi pastor dan jadi frater di tempat ini. Ini kemudian saya merasa harus ngomong karena ini dosa-dosa, salah satu dosa tertutup yang kita lakukan sebagai orang muda. Yaitu adalah pornografi, masturbasi, free sex. Ini kan hal-hal yang kemudian kita sembunyi. Saya gak tahu apa yang kemudian kalian bahas. Atau kasih saya contoh deh. Contoh-contoh dosa-dosa yang tertutup, tersembunyi, macam ini. Yang saya lakukan dulu adalah yang ini. Apalagi contohnya? Gak berani ya ngomong ya, terlalu banyak orang. Ini kasih contoh ya, anonim aja, anonim gitu. Apa aja sih, makanya pembahasan yang dari kemarin itu apa kalau gitu? Kasih saya ide, Rom. Narkoba. Narkoba. Terus. Korupsi. Korupsi. Hah? Korupsi waktu, korupsi uang. Dari segala macemnya. Beli surat dokter. Bener gak? Ada penjualnya gak di sini? Ada si Rubutore gak? Bagi konten. Muka yang males ke kantor. Cari temen dokter, bikinin surat. Ya kan? Anak PD kan banyak tuh profesinya tuh. Siapa tau ada dokter gila kan? Kok masih surat begitu anak PD? Baik. Ya kan? Lalu kemudian saya tanya, Pak. Naik grab buat meeting. Nah, itu dia. Naik grab buat meeting. Bilang 15 ribu. Padahal sebenarnya cuma 10 ribu. Biar dirember lebih ya. Ini kan yang kemudian orang-orang gak tahu. Tapi kemudian kita tahu nih sama Tuhan. Bersama. Nah, saya balik lagi ke contohnya yang tadi. Saya bilang, Romo, saya penasaran. Saya bilang sama Romadrian. Saya penasaran bagaimana para biarawan-biarawan ini, para terfati-fati dan para pastor ini mengolah kecenderungan mereka berdosa. Soal bagian pornografi dan masturbasi lah setidaknya kalau mereka gak jatuh ke dalam free sex ya kan. Lalu dia mengatakan, kami gak mau nafik, Chris. Kami gak menafik dengan mengatakan kami gak suka dengan hal-hal itu. Saya ini pria normal dan masih muda, Chris. Dia bilang gitu. Nah, lalu kemudian, tapi ada satu dimensi spiritual. Dimensi cinta kasih Allah. Dia ngomongin ketinggian ya, Pak. Yang memutuskan ini yang paling penting. Dia bilang. Maka dimensi-dimensi lain di dalam hidup kita menjadi tidak penting. Termasuk kecenderungan seksual itu. Ini teorinya mudah, saya bilang. Bahasanya indah dan sulit ya. Tetapi kenyataan praktiknya kan gak mudah. Kenapa gak mudah? Karena dalam perbedaan loh. Hidup rohani kita juga jatuh bangunnya kan tinggi soal bagian ini. Hasilnya gak pernah didapat secara instan soal spiritual life yang seperti ini. Tapi by process, kata-kata kelisenya. Semakin banyak berdoa, semakin sedikit berdosa. Kata-kata gitu kan. Semakin banyak berdosa, semakin sedikit kita berdoa rupanya. Ini gak pernah ada instan. Gak kayak bikin indomie yang instan. Mudah kan bikin indomie. Atau ada yang masih bego bikin indomie. Belajar dulu lihat di Youtube. Cara basak indomie. Gampang tuh 30 air doang. Ini goreng manual kalau dibikin. Lu potong dulu sayurnya. Potong dulu dagingnya. Bikin dulu adonan minyak kalau lu mau bikin from scratch. Pas udah jadi manual itu lebih sehat. Lebih terlihat indah. Lebih ada isinya. Maka yang paling pertama dari sebuah social distancing terhadap dosa-dosa itu adalah jangan malas akan kehidupan rohani yang disiplin. David, Daud, bangun siang-siang jalan-jalan di atas istana. Sedangkan semua orang lagi perang. Dia lengah. Kita bisa lengah. Dosa mengintip dan mulai masuk di saat Anda dan saya nggak lengah dan siap berperang terhadap dosa-dosa yang akan terus ada. Masalah ini kan dihadapi sama-sama orang. Saya ngolong panjang lebar waktu di dalam tim pembinaan persukutuan doa di Sekina yang sebelum masalah PSBB dan pandemi ini kan. Saya bilang masalah ini dihadapi oleh semua orang termasuk para biarawan-biarawati. Tetapi mereka mendapat keuntungan. Dengan apa? Karena mereka berada di dalam pintu-pintu biara yang terkunci dan rapat. Mereka dalam tanah kutip dipaksa, dibentuk untuk menjadi pribadi yang terlatih dan terkontrol. Mereka punya kehidupan yang terjatuhal. Doanya, misalnya, ya kan? Gue ingat banget tuh, gue berjibaku jam 6 pagi harus bangun setiap hari. Jam 5 pagi gue harus bangun. Waktu di biara itu, lift-in di sana. Karena ada misah harian. Dan formatornya ngeliatin siapa aja frater-frater yang nggak ikut misah harian. Sampai kehidupan spiritualitasnya terkontrol. Kayak katakan seperti itu. Dikondisikan supaya mereka jadi orang-orang yang disiplin secara rohani karena mereka calon-calon gembala. Sekarang, contohnya yang nggak boleh ada internet di kamar. Bener dong? Itu kan akses-akses di mana dosa bisa masuk kan sebenarnya, kan? Sekarang, kita yang jadi orang awam, nggak mungkin lah ini dibatasin segala sesuatunya, kan? Nggak mungkin kita hidup lebih bebas kok. Apalagi yang udah kerja. Lebih bebas lagi. Mereka punya formator tuh. Promo formator yang ngawasin, membimbing mereka, yang nge-check-in. Kalau misalkan mereka yang nggak hadir doa siapa aja, yang lihat rapot studi mereka, yang lihat mereka baca buku-buku apa aja, mereka ngapain aja. Mereka punya yang ngawasin. Kalau kita nggak, jangan-jangan kita mudah menyembunyikan segala sesuatunya karena kita nggak pernah mengkondisikan diri kita seperti mereka. Makanya mereka lebih mudah punya hidup yang disiplin. Makanya kita, ketika perang, dalam tadi perang ya, saya katakan ya, kita lebih banyak sulit karena aktivitas kita banyak di luar sana. Kita nggak bisa musnahin segala sesuatu yang nantinya akan mendorong kita kepada dosa. Nggak bisa. Tapi setidaknya kita prepare autoimunnya, seperti pandemik sekarang. Ini kan virus di mana-mana. Tapi kerja udah harus masuk kantor. Harus tetap pergi ke luar. Tapi ingat, kita bisa mempersiapkan persiapannya. Kita bisa pakai masker, bisa pakai face shield, jaga-jaga nggak lengah. Kalau abis megang apa, kita langsung cuci tangan, semprot-sempur hand sanitizer. Itu kan cara kita mempersiapkan hidup kita supaya kita nggak kena virus. Kita makan, apa tuh? Bukan obat, apa sih namanya? Vitamin. Vitamin. Ningkatin autoimun. Itu cara kita menghadapi pandemik ini. Tapi cara kita menghadapi perang, melawan dosa-dosa yang seperti ini, kita nggak bisa musnahin internet. Kita nggak bisa buang komputer kita. Kita nggak bisa buang HP kita. Tetapi kita persiapkan autoimun spiritual itu hidup kita. Setidaknya itu yang kita bisa persiapkan. Maka praktikalnya, saya katakan, coba cek. Kalau dosa berkontradiksi dengan apa yang jadi spiritual life, coba cek spiritual life kita sekarang. Doa nggak kita setiap hari? Sekan-akan, aduh. Ini nggak insan sekali lagi. Dengan cara hari ini kita berdoa, belum tentu kita akan punya autoimun secepatnya. Nggak. Tapi ini dibangun dengan waktu-waktu yang cukup panjang sehingga punya itu autoimunnya. coba cek dari kita. Berdoa nggak tiap hari? Bukan sekedar doa yang rutin, tapi sungguh doa yang mendalam dan jujur dihadap Tuhan. Makanya kalau nggak bisa mengkondisikan, saya selalu bilang, kondisikan dengan bikin jurnal doa. Itu cara mengkondisikan seperti mereka yang ada di biara. Bantu lihat. Setelah itu, kalau kita baca beberapa tahun kemudian, jurnal doa ini membantu melihat karya Allah dalam aktivitas-aktivitas hidup kita dari hari ke hari. Termasuk kalau ada dosa-dosa, di mana Anda dan saya masih struggle di dalam situ. Itu permenungan saya yang pertama, poin yang pertama. Maka saya bilang cuma ada dua poin. Yang pertama apa? Prepare autoimunnya. Dikin spiritual life yang baik. Kondisikan. Paksakan. Paksakan. Karena anak muda kalau dikasih kebebasan kan tasok-tasok. Tapi kalau kita dikondisikan, dipaksa seperti dalam tanda kita memang nggak akan seperti para frater dan para suster itu, tapi kemudian setidaknya kita mampu memacu kita supaya membuat spiritualitas hidup kita lebih baik sehingga dosa-dosa itu nggak bisa masuk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, musnahkan sebisa mungkin hal-hal yang menuntunmu pada kejatuhan itu. Walaupun ibaratnya seperti kontradiksi apa yang barusan saya sebutkan. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kalau kita runtut-runtut, sebenarnya ada loh yang sebenarnya bisa kita hindarkan secara maksimal. Seperti dengan tidak bergaul dengan orang-orang tertentu dan tidak berkaitan dengan benda-benda tertentu. Kalau saya sharing nih mungkin dari apa yang kemudian saya alamin soal-soal yang kalian ibaratnya dosa-dosa yang tertutup ini, ya itu adalah kemudian buat pria yang muda itu masih gampang lah tentang masturbasi dan pornografi dan kehidupan seksual lah. Ini saya kenal dosa seperti ini itu waktu saya ingat ya. SMP kelas SMP pokoknya. SMP kelas 1 kayaknya. Kami, keluarga kami baru beli komputer komputer kami beli modemnya dan pasang internet jaringan telekom net instan itu. Kalau Anda yang lebih tua-tua inilah seumuran gue di atas 30 pastinya kenal nih, ingat nih telekom net instan. 0809 894 kali tuh iklannya. Gue sampai sekarang masih hafal dong. Kalau yang diputer tuh modemnya bunyi dulu. Pokoknya gitu lah cara sistemnya internetnya. Lemot tetapi dipaksa. Kalau dibandingin internet jaman sekarang kan itu lemot banget. Tapi kemudian ya begitu. tetapnya begitu. Waktu kami punya komputer saya nggak ngeh internet itu bisa membuka hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Tapi saya punya koko kan. Dua tahun di atas saya dan dia koko terbaik buat saya. Suatu hari dia panggil saya. Lalu dia bilang, Chris, duduk disini bareng sama gue. Tapi jangan bilang-bilang papa mama ya. Dan hari itu gue merasa wah koko gue koko yang terbaik dalam hidup gue. Dia membuka saya, mengajarin saya untuk buka-buka hal-hal yang gak hal-hal yang gak kudus seperti itu. Dan akhirnya seingat saya SMA kelas 2 tiga kali sehari kalau gak ngeliat begituan, kalau gak masturbasi itu masalah pala. Saya pusing. Jadi pagi sebelum sekolah bangun pagi-pagi cuma buat ngeliat begituan. Siang setelah pulang sekolah dan malam belum tidur. Itu yang saya rakukan rutin bertahun-tahun sampai akhirnya saya ingat SMA kelas 2. sampai ketemu komunitas kuliah, pertengahan ikut PD. PD mana? PD untar. Karena saya kuliah singkat cerita saya datang ketemu komunitas ikut SADRK ikut persekutuan luar ajin seperti teman-teman sekarang begini. Ya itu. Ada efeknya gak? Ada. Tiga bulan, empat bulan pertama setelah SADRK gak ngeliat begituan. Tapi setelah itu hancur lebih hancur lagi. Saya sampai merasa lo kok saya merasa hidup saya jadi penuh kepalsuan. Pelayanan datang ke gereja tapi melakukan hal-hal demikian yang orang lain gak ada yang tahu apa yang saya lakukan struggle-struggle ini. Rasanya munafik munafik. Berasa terpelihara mentalitas yang macam itu. Seakan-akan malu tapi tetap dilakuin itu kan dosanya mengikat. Makanya malu tapi masih ngelakuin gitu ya. Sampai satu titik saya merasa wah ini gak bisa nih begini terus nih. Gak bisa begini terus nih. Masa habis pelayanan pulang pelayanan begitu kan. Kacau loh. Ada hari-hari seperti itu terus maka harus diruntut bikin strategi. Bikin sesuatu hal yang bersama Tuhan bagaimana ini harus lepas. Tapi yang pertama adalah contoh dan ini harus dilakukan adalah musnakan. Saya ingat dulu kan masih saya masih untung ya. Di jaman saya itu pakai DVD player semuanya. DVD itu kan. DVD-DVD itu kan saya pilih-pilih mana yang saya buang dulu waktu bertobat. Ternyata masih ada yang saya simpen. Ini yang jadi masalah segala sesuatu yang lu simpen suatu hari lu akan lihat lagi. Terus setelah DVD kan zaman berubah pakai HDD eksternal tuh. Hardest eksternal tuh. Lama-lama berubah lagi menjadi internet dan cloud dan tidak bisa dihapus selama-lamanya. Tapi kalau sesuatu hal masih bisa dibuang dibuang. Dibatasi aksesnya. Lalu waktu DVD tadi saya buang lalu berikutnya saya pikir internet ada. Bagaimana cara buang komputer dan buang internet ya. Ini gak bisa. Maka saya punya akal hari itu saya tempel tuh semua semua apa tuh saya sambil copy ini saya tempel tuh di atas komputer saya Roma Roma 6 ayat 23 sebab di atas komputer saya saya tulis tuh ayat sebab upah dosa ialah mau tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sebelah komputernya lagi saya tulis tuh Galatia 5 ayat 19 21 kalau Galatia 2 2 itu tentang buah-buah roh Galatia ayat sebelumnya itu tentang ini nih yang perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan kecemaran hawa napsu dan segala macem maka di saat-saat masa sendirian saya di kamar saya tempel lagi itu sebelah ranjang saya maka setiap malam saya tidur saya ingat ada satu Timotius 4 ayat 12 jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dalam pingkah lakumu dalam kasihmu dan dalam kesetianmu dan dalam kesucianmu yang berakhir karena firman Allah itu adalah kekuatan di saat-saat seperti ini kalau kamu gak bisa buang ganti bener kata si Johan internet aja bisa di VPN ini kok ini gak bisa segala pemerintah boleh tutup aksesnya tapi VPN mampu menembus ya ini saat nih dosa-dosa yang macam ini ada di setiap saat perperangan ini jadi setiap saat lu gak bisa buang semuanya tapi setidaknya lu bisa perbaharui di dalam Tuhan ya lu berjibaku dengan baik lalu kemudian ada firman yang kemudian memberimu kekuatan dan memberi aku kekuatan lalu kemudian rasanya itu gak cukup setel lagu rohani di kamar saya kondisikan makanya saya bilang kondisikan setel lagu rohani dimana saya harus sendirian bengong dan segala macam atau lu mau dateng ke kantor lu mau pergi ke kantor lu mau langgar lampu merah lu inget mobil sih enggak sih langgar lampu merah sih kecelakaan kalau motor itu yang parah kan kadang-kadang ngelintes jalur baswe inget doa dulu makanya sebelum pergi diingetin kalau ada Tuhan jangan Tuhan jagain rumah lu sama gue ntar kayak Tuhannya kesapan perumahan kalau lu pergi Tuhan ya dibawa makanya diikut boncengan di belakang jangan Tuhan saya mau pergi nih jaga rumah gue dan seisi rumah harta dan segala macam enggak bawa Tuhan aku mau pergi engkau sertai aku dalam perjalanan ini lu habis doa itu tiba-tiba lu mau mau langgar lampu merah kan diingetin rasanya ada roh kudus dalam hati tok-tok-tok jangan lakukan lalu kemudian cari orang-orang yang mampu membantumu saya cari bapak pengakuan bapak pengakuan tau ya jadi seminggu sekali saya datang ke pengakuan dosa dengan promo itu lalu kemudian saya cerita macam-macam tentang dia termasuk yang ini seminggu sekali saya datang kalau hari minggu dalam satu minggu itu saya saya melakukan itu saya datang ke pastur seminggu sekali maka bawa dosa-dosa ke dalam tempat yang terang dimana orang lain punya akses untuk Anda juga maka kalau dibilang di dalam pembinaan tim yang disekina dulu itu mungkin teman-teman enggak semuanya ikut saya ulang sedikit itu adalah teman akuntabilitas kayaknya koperdi harusnya ngomong pas lagi pertemuannya koperdi ngomong enggak ya ya ngomong ngomong ya ngomong walaupun saya enggak dengar dia saya yakin dia pasti ngomong ini teman akuntabilitas saya 1 Korintus 15 ayat 33 janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik saya amati memang saya punya teman-teman non-rohani dan saya juga punya teman-teman yang non-rohani dalam danda kutip mereka bukan yang enggak punya agama tetapi mereka tidak menitik beratkan hidup spiritualitas mereka apapun agama mereka ya kan ada kan orang-orang yang seperti itu ya yang KTP dan segala macam ada yang ke gereja itu menurut saya mereka adalah orang-orang yang enggak berusaha mencapai hidup rohani mereka bukan berarti saya enggak setelah hidup baru bukan berarti saya enggak berhenti dengan mereka tetap berteman tapi ingat ketika bergal dengan mereka hati-hati saya ingat saya amati waktu itu teman-teman di luar teman-teman rohani saya teman-teman sekolah dan segala macamnya mereka adalah orang-orang yang membuat saya pada akhirnya seperti kata-kata Paus Franciscus tahun 2018 kalau enggak salah Paus Franciscus bilang mengatakan banyak orang Kristen yang hidupnya punya hidup double life itu loh Kristen were leading a double life hidup-hidup yang orang-orang yang kayak bunafik orang-orang Kristen seperti contohnya waktu mereka bergaul dengan saya di rumah saya di kamar saya mereka setel video porno waktu itu DVD porno dan segala macam saya mau ngomong eh jangan disini gue udah tobat gitu ya dibilang sok suci ya kan dibilang atau gini kalau lu masih kuliah ini mungkin masih ngalami lu masuk kan anak anak Tuhan ikut kuliahnya rajin apa enggak rajin dong bener gak terus ada temen-temen lu yang enggak rajin lalu karena mereka lihat lu rajin mereka bilang eh titipin gue absen bener gak wah anak Tuhan kan enggak mau dong harusnya enggak mau kalau lu enggak lakuin itu lu bakal dibenci satu kelas padahal pinter mah kagak lu dibilang gitu kan laku kita nih bisa dizolimin rame-rame begitu kan tapi ini ini bagian dari komitmen tentang rahmat rahmat pembaptisan yang melekat terhadap dirimu dan diriku pada akhirnya suatu hari saya harus buka nih komitmen hidup rohani saya kepada teman-teman yang model begini awalnya mereka kaget mereka ngata-ngatain lu ngata-ngatain gue ya kan tapi pada lamanya pada akhirnya lama-lama it's over kok selesai mereka enggak berani lagi tuker-tukeran video porno di depan gue tetapi walaupun ada orang-orang yang masih begitu aja tapi it's okay ini ini doesn't matter ini doesn't matter nah selanjutnya cari teman-teman akutabilitas di dalam rohani-rohanimu persekutuan-persekutuan rohani tapi jangan dibalik-balik ya kata-kata gue ya bukan berarti wah udah-udahlah bergaul aja orang-orang rohani yang orang-orang gak usah ditinggalin gak jangan dibalik-balik tetap berteman dengan mereka injili mereka selagi kamu bisa dengan cara-cara masing-masing tapi ingat bangun fondasi iman yang baik juga dan komitmen rohani terhadap diri kita masing-masing jadi dua permenungan ini saya rasa dua poin ini yang pertama bangun autoimun ya have a great discipline spiritual life jangan malas mencari segala sesuatu yang ilahi yang kedua kalau gak bisa diganti dibuang ambil jarak kalau gak terhadap segala sesuatu yang akhirnya menuntun kita pada kejatuhan saya rasa ini social distancing dari saya seperti ini selamat menikmati